Intro Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Sea Without Exit, rilisan tahun 2006. Film asal Jepang ini mengisahkan mengenai suatu proyek dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu Kaiten. Yang mana, Kaiten merupakan torpedo berawak manusia yang digunakan Jepang saat Perang Dunia II. Di mana, setiap awak yang mengemudikan Kaiten tidak akan pernah selamat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kapal selam Jepang yang diserang torpedo oleh kapal musuh. Kapten pun memerintahkan semua awak untuk tetap waspada. Saat ini, mereka sedang berada 80 meter di bawah permukaan laut. Serangan yang bertubi-tubi membuat mereka sangat khawatir. Namun tiba-tiba, serangan itu pun berhenti. Kemungkinan, musuh kehabisan muatan dan akan memanggil kapal mereka yang lainnya. Mengetahui hal tersebut, Kapten mengambil keputusan untuk mematikan mesin kapal selam mereka dan mengabarkan pada awak kapal bahwa mereka sudah ditemukan oleh musuh. Karena mesin kapal yang mati, radiator dan kipas tidak dapat digunakan dan membuat kapal menjadi panas. Bahkan, oksigen pun juga akan berkurang. Setelah kapten pergi, awak kapal selam itu pun bertanya bagaimana kondisi Kaiten pada seorang petugas. Ternyata, kapal selam tersebut bersenjatakan Kaiten yaitu torpedo berawak manusia untuk melakukan misi bunuh diri dan awak kapal selam tersebut adalah pilot dari Kaiten yang dibawa. Para pilot terlihat sangat khawatir jika Kaiten mereka rusak. Para pilot pun memutuskan untuk berbaring sementara suhu di kapal selam tersebut mencapai 40 derajat sehingga mereka bermandikan keringat. Toko utama di film ini adalah pilot Kaiten yang bernama Namiki. Saat bermandikan keringat, kita dibawa ke masa lalu sebelum ia menjadi pilot Kaiten. Ternyata, Namiki dahulu adalah seorang pemain bisbol berbakat. Namun, pada suatu pertandingan di universitas ia gagal karena pernah mengalami cedira di bahunya. Setelah pertandingan tersebut, tim bisbol Namiki pergi ke sebuah kafe. Saat sedang berbincang-bincang, tim bisbol mereka dihampiri oleh seorang dari tim atletik yang bernama Kita. Kita mengatakan bahwa di saat Perang Dunia II lebih baik anak muda belajar untuk melempar granat. Intinya, kita mencoba memengaruhi orang-orang untuk bergabung dengan militer di tengah Perang Dunia yang sedang berkecamung. Pada 21 Oktober 1943, sebanyak 25.000 siswa direkrut untuk ikut berperang dalam Perang Dunia II secara paksa. Mereka disebut siswa muda kekaisaran Jepang dan akan segera ikut pelatihan militer. Saat Namiki bertemu kembali dengan kita, Namiki bertanya kenapa kita tidak ikut upacara pelepasan. Ternyata, kita sudah mendaftar secara sukarela di Angkatan Laut. Mengetahui hal tersebut, Namiki dan teman-teman seperti kehilangan ambisi untuk bermain bisbol dan berpikir untuk menjadi tentara dan memberikan kontribusi bagi negara. Dan benar saja, saat Namiki pulang ke rumah, ia menyampaikan niatnya menjadi sukarelawan Angkatan Laut pada keluarganya. Bahkan, sebelum Namiki menerima pemberitahuan wajib militernya. Tentu saja, hal itu membuat keluarganya shock karena tahu jika bergabung, artinya siap memberikan nyawa untuk negaranya. Cerita beralih ke sekolahan di kapal selam Angkatan Laut di Yoko Suka. Dimana Namiki dan mantan anggota tim bisbol universitas lainnya berdiri bersama di aula besar. Kepala sekolah sedang memberikan pidato untuk meminta sukarelawan menjadi prajurit senjata khusus baru yang sangat berbahaya, tetapi akan memberikan pukulan mematikan bagi musuh, yaitu Kaiten. Mereka diberikan waktu untuk berpikir, dan jika bersedia, mereka harus menyalahkan nama mereka dan gambar dua lingkaran di atasnya. Teman dekat Namiki, yaitu Obata, ternyata tidak menggambar lingkaran apapun yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjadi sukarelawan. Sementara Namiki, dengan keputusan yang sudah bulat, segera menggambar dua lingkaran di atas namanya dan menunjukkan bahwa ia ingin menjadi sukarelawan. Namiki pun memulai pelatihan Kaiten di pangkalan Hikari, prefektur Yamaguchi. Bersama sukarelawan yang lainnya, para peserta pelatihan mengunjungi pabrik tempat Kaiten diproduksi, dan mereka dapat melihat Kaiten untuk pertama kalinya. Petugas menjelaskan spesifikasi teknis Kaiten. Seperti ada 1,6 ton bahan peledak di depan yang bisa meledakan dan menenggalamkan kapal induk. Kaiten memiliki panjang 14,75 meter, diameter 1 meter, kecepatan tertinggi 30 knot, dan power supply berdasarkan torpedo type 93 yang terkenal. Dengan kendali manusia di dalamnya, tidak hanya arah, kedalaman dan kecepatan pun bisa diubah. Petugas menjelaskan bahwa tidak ada mekanisme pelarian dan Kaiten tidak dapat dihentikan atau dibalik begitu diluncunkan ke arah kapal musuh. Para calon pilot Kaiten belajar dengan keras memahami senjata tersebut. Suatu sore, saat Namiki sedang belajar, ia dihampiri oleh laki-laki yang bernama Ito, seorang petugas pemeliharaan Kaiten. Ternyata, Ito mengenal Namiki sebagai pemain bisbol universitas berbakat dan ia selalu mengikuti permainan Namiki melalui radio. Namiki merasa tersanjung sekaligus senang karena memiliki teman yang suka dengan bisbol. Namiki mengajak Ito untuk membahas lebih banyak tentang bisbol di lain waktu. Keesokan harinya, para siswa pergi ke kelas pelatihan di mana siswa yang bernama Sakuma menggunakan replika Kaiten untuk mencoba mengikuti semua langkah yang diperlukan untuk mengoperasikan senjata. Kemudian di malam hari, Namiki pun mencoba menghafal langkah-langkah mengoperasikan Kaiten di tepi pantai. Petugas Ito pun menghampirinya dan mengajak Namiki bermain tangkap bola. Hal ini menjadi kegiatan refreshing dan mengobati rasa rindu Namiki akan bermain bisbol. Ketika bola itu terlempar, bola itu diambil oleh kita yang merupakan tim atletik yang dahulu bertemu di kafe. Rupanya, kita sudah menjalankan misi Kaiten sebelumnya. Namun, Kaitennya tidak dapat diluncurkan karena masalah teknis. Keesokan paginya adalah latihan pertama Namiki mengemudikan Kaiten. Sebelum berangkat, ia dihimbau agar tidak panik apapun yang terjadi. Namiki pun masuk ke dalam Kaiten lalu Kaiten itu ditutup. Semua terlihat berjalan lancar pada awalnya pada saat Kaiten ditarik dengan perahu. Namun, saat mesin dinyalakan, Namiki menjadi panik dan melakukan gerakan lumba-lumba yang membahayakan. Bahkan, Namiki salah mengarahkan Kaitennya dan hampir menabrak pangkalan. Pelatih mengeluarkan suara tembakan dua kali sebagai sinyal untuk berhenti. Sampai di atas, Namiki dihajar oleh pelatihnya karena telah membahayakan dirinya sendiri. Kembali ke cerita saat di kapal selam. Dimana, para pilot kaitan kepanasan di dalam kapal selam yang dimatikan mesinnya. Kapten memberitahkan mereka untuk naik ke kedalaman 18 meter. Dan akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dari dua kapal perusahaan musuh Sehingga mereka semua saling berpelukan. Setelah itu, mereka memeriksa kondisi Kaiten mereka. Ternyata, Kaiten keempat yang dikemudikan pilot Okita rusak parah karena serangan musuh. Okita pun mulai menangis melihat baling-baling Kaitennya rusak parah. Ia merengek agar Kaitennya diperbaiki sehingga ia bisa menjalankan misi mulia mati demi negara. Di dalam kapal, Okita pun masih terlihat murung sampai tidak mau makan. Temannya pun meminta Okita bernyanyi agar ia semangat lagi. Saat mereka bernyanyi, tiba-tiba musuh terlihat dari kejauhan. Para pilot pun bersiap masuk ke Kaiten dengan memakai selair di kepala mereka. Sebelum itu, mereka bersalaman sebagai tanda perpisahan. Ketiga pilot dengan Kaiten yang berfungsi segera masuk ke Kaiten untuk diluncurkan. Saat Namiki masuk ke Kaiten, petugas itu memberikan bola bisbol beliknya untuk dibawa turut bersamanya di saat-saat terakhirnya. Setelah itu, Kaiten pun ditutup. Setelah semua pilot menyatakan siap berlayar, ternyata hanya akan ada satu Kaiten yang diluncurkan. Kaiten pertama milik pilot kita pun mendapat urutan pertama. Ternyata, baling-baling miliknya mengalami kerusakan, sehingga pilot kita menjadi frustasi. Pilot Namiki di Kaiten ketiga meminta Kaiten miliknya yang menjadi gantinya. Tapi, Kapten tidak mengizinkan dan memerintahkan kapal kedua milik pilot Sakuma untuk berlayar. Setelah menyebut nama ibunya, Kaiten milik pilot Sakuma pun berhasil diluncurkan. Sebuah ledakan terdengar beberapa saat kemudian. Seorang awak melaporkan bahwa kapal pengangkut musuh sedang tenggelam. Karena tidak ada lagi musuh, Namiki di Kaiten ketiga diperintahkan kembali ke kapal selam meskipun dia sangat ingin Kaitennya diluncurkan ke beberapa kapal musuh. Malam harinya, pilot kita dan Namiki pergi ke dek untuk memeriksa Kaiten mereka. Pilot kita memohon pada Namiki untuk menukar Kaitennya. Atau mereka naik bersama dengan Kaiten yang berfungsi. Karena pilot kita merasa dia akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa malu jika dia melakukan dua misi serangan khusus dan kedua kalinya kembali hidup-hidup. Dia percaya Jepang akan kalah perang dan tidak akan ada cukup waktu baginya untuk menyelesaikan misi lain jika dia kembali ke pangkalan. Pilot kita bahkan sampai bersujud pada pilot Namiki. Namun, Namiki mendolak untuk membiarkan dia menggunakan Kaiten miliknya. Karena Namiki pun juga ingin mati membela negaranya menjadi pahlawan perang. Menurut pilot kita, berada di korps serangan khusus adalah kehormatan tertinggi. Kemudian esoknya, pada siang hari, kapal selam kembali melihat sekelompok lima kapal musuh. Kali ini, hanya Namiki yang menuju Kaiten karena hanya Kaiten miliknya yang berfungsi. Sebelum diluncurkan, kapten meminta kata-kata terakhirnya. Sambil memegang bola, Namiki teringat kembali kenangan akan keluarganya. Lalu, ia menyampaikan terima kasih pada kapten karena telah membawanya aman sampai sekarang. Dan ia berharap semuanya dapat memiliki kehidupan yang damai. Kaiten pun bersiap meluncur. Namun, lagi-lagi kesialan bagi Namiki. Karena baling-baling Kaitennya tiba-tiba berhenti dan tidak berfungsi. Ketika keluar dari Kaiten, petugas Ito pun tersenyum padanya dan memberinya bola bisbol. Namun, Namiki berasa tersinggung dan memukul petugas Ito dengan kencang. Namiki terlihat menyesal dan ditenangkan oleh pilot kita. Setelah kegagalan tersebut, misi serangan Kaiten pun dihentikan. Dan mereka diperintahkan untuk kembali ke pangkalan Hikari. Saat mereka kembali, mereka melewati pasukan serangan khusus permukaan yang dipimpin oleh kapal perang Yamato menuju Okinawa tanpa perlindungan udara. Misi mereka adalah serangan bunuh diri. Awang kapal selap dengan sedih memberikan penghormatan terakhir pada mereka yang akan melakukan misi tersebut. Sampai di pangkalan, Namiki diperlakukan seperti orang berdosa karena berani-beraninya ia kembali dalam kondisi hidup. Semua orang menganggapnya sebagai aib. Hal itu membuat petugas Ito sedih. Karena ia merasa ialah yang menyebabkan kaitan pilot Namiki rusak dan tidak menjaganya dengan baik sehingga tidak bisa diluncurkan. Petugas Ito pun kembali mengajaknya bermain lempar tangkap bola. Sambil berbincang-bincang, Namiki berkata saat Jepang kalah perang ia sudah mati. Ia memberitahu petugas Ito bahwa dia akan mati untuk menyampaikan kepada orang lain arti dari kaitan. Yaitu senjata yang disebut torpedo manusia di mana seseorang menjadi bagian dari senjata itu. Di lemparan terakhir Namiki, ia akhirnya melakukan lemparan ajaib yang telah lama ia dambakan karena cederanya. Sementara di tepi pantai terlihat pilot kita sedang berlari. Namun, film ini tidak berakhir bahagia karena keesokan harinya diputuskan bahwa Namiki akan melakukan misi serangan khusus kaitan kedua. Saat menjalani latihan, kaitannya tersangkut di dasar laut. Kaitannya tidak muncul ke permukaan sampai digerakkan oleh topan kuat yang melanda laut pedalaman Seto satu bulan setelah Jepang menyerah. Beberapa orang termasuk pasukan Amerika yang menuduki Jepang berkumpul di sekitar kaitan yang ditemukan dan menyaksikan petugas Ito membuka kaitan tersebut. Di dalamnya, Namiki sudah meninggal saat oksigen dan listriknya habis di dasar laut. Ia menemukan bahwa Namiki menulis di buku catatan saat oksigen dan listriknya habis di kaitannya yang tersangkut. Pertama-tama, ia meminta maaf pada petugas Ito karena telah memukulnya. Ia juga teringat kembali pada ibunya dan berkata bahwa lautan adalah dirinya dan ia berharap agar adiknya tumbuh dengan cepat. Dan untuk kekasihnya, ia ingin wanita itu melihat hal-hal yang tidak dapat Namiki lihat. Dan setelah setahun berlalu, Namiki ingin ia melupakannya dan menemukan orang yang baik dan memiliki kebahagiaan yang melimpah. Cerita berlali ke beberapa puluh tahun kemudian. Petugas Ito di masa tuanya menghujungi kaitan Memorial Museum di lokasi panggalan kaitan pertama. Ia berjalan melalui terowongan di mana kaitan dulu diangkut. Dan melihat di dinding foto Namiki, Kita, Sakuma, Okita dan dirinya sendiri di depan kaitan. Saat ia keluar dari terowongan di dekat air, ia mengeluarkan bola bisbol Namiki dan melemparkannya ke laut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikianlah alur film Sea Without Exit. Film ini menggambarkan bagaimana anak muda Jepang dilatih dan juga dieksploitasi untuk menjeput kematiannya dengan bunuh diri. Kita bisa melihat gambaran langka dan menyentuh dari program kaitan. Di mana seorang pilot kaitan tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup begitu diluncurkan ke arah kapal musuh. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan. Dan kalau boleh, jangan lupa subscribe channel ini ya. Thanks for watching!